Bambang Pacul, Kuan tak harus mundur dari Ketua DPR jika maunya pres. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDIP, Bambang Murianto atau Bambang Pacul, merespon keputusan Mahkamah Konstitusi soal putusan bahwa Menteri tidak wajib mundur jika ingin maju Capres atau Cawapres 2024. Pacul menegaskan itu juga berlaku pada Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Kalau Menteri perlu mundur? Tidak. Argumentasinya apa? Argumentasinya adalah itu masih dalam skala eksekutif dan hanya minta izin presiden. Kata Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, selasa 1 November 2022. Nah, yang lain gimana? Pimpinan DPR, kalau mencalonkan, mundur apa enggak? Tidak mundur? Sudah saya baca undang-undangnya. Lanjut Pacul. Pacul merujuk pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Menurutnya, dalam Undang-Undang tersebut telah jelas disebutkan, tak ada larangan mundur asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak mundur? Sudah saya baca, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara, ujarnya. Pasal 170 ayat 1 berbunyi, Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik beserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan, dan anggota MPR. Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Berdasarkan aturan tersebut, Pacul menekankan, Puan tidak harus melepaskan jabatannya sebagai ketua DPR. Demikian pola dengan pimpinan dan anggota DPR yang lain. Tetapi khusus untuk pimpinan DPR, anggota DPR, anggota DPD, tidak harus mundur. Jadi kalau Mbak Puan Maharani nyalonkan capres atau cawapres, perlu mundur nggak? Boten Pak Dasko, wakil ketua MPR? Boten Bambang Pacul saja anggota DPR, tidak mundur, asal tidak gunakan fasilitas negara, katanya. Soal apakah hal itu akan mengganggu efektivitas kinerja sebagai pejabat publik, Pacul menilai hal itu masih menjadi perdebatan, namun dia menekankan dalam peraturan perundang-undangan, dihual ini sudah jelas. Itu kemudian debatable, tapi di dalam sebuah tata bernegara itu yang penting pegang aturan undang-undangnya. Undang-undangnya udah clear toh. Lanjutnya. Sub indo by broth3rmax